Intro Dilansir dari Tribunews.com Banyak janji Jokowi belum terrealisasi Rais Am Toriko Shatoriah Putar Balik Dukung Prabowo Sempat menjadi pendukung utama PDIP dan Jokowi Saat Pilpres 2014 silam KHJM Sofian Rais Am Toriko Shatoriah Indonesia Mengaku tidak lagi mendukung Capres Petahana Di tahun politik pemilu 2019 Ia menganggap Capres Petahana tidak menepati janjinya Banyak tawaran program sejak masa kampanye 2014 silam Tidak terrealisasi hingga kini Saya bukan berbelok haluan Tapi sudah putar balik dukung yang lain Katanya usai acara Pengasuh Ponves Majelis Taklin Kiai Tambak Dres Jalan Bogorami Surabaya itu Menyebut Banyak aspek kebijakan era Jokowi Belum terrealisasi secara merata Mulai dari kebijakan ekonomi Kebijakan hukum dan kebijakan strategis lainnya Banyak yang tidak cocok di mata saya Mulai dari perekonomian dan hukum Mana buktinya Lanjutnya Kini ia mengaku tidak lagi dukung Paslon 01 di Pilpres Seperti 5 tahun lalu Pilihannya berubah Harapan besar tentang perubahan bangsa Ditumpukan pada pundak Prabowo Subianto Ia berani menjamin Suara jam ia yang dipimpinnya Sebesar 3 juta suara dukungan di jatim Akan masuk ke Paslon 02 Terlepas dari itu semua Ia sangat berharap Prabowo Subianto bisa Mengubah keadaan ini Harapan saya cuma satu Tepati janji Terutama janji Dalam kebijakan perekonomian Tandasnya Terima kasih telah menonton